Halo ketemu lagi dengan Robby dari Brontok Sartre Nah jadi enggak sedikit yang tanyain saya Bang tolong dong seksing kura-kura Ambon gitu ya Nah jadi kali ini saya ingin kasih tahu seksing kura-kura Ambon kali ini Ambon Ceper ya project breeding saya ya jadi tonton terus video jadi sampai selesai nah jadi saya sebenarnya ya ini cerita dulu ya sebelum kita mulai seksingnya seksing sebentar doang sih nah jadi saya bingung ngisi kontennya dengan apa ya jadi saya ingin bercerita aja gitu ya Nah jadi ceritanya saya akan ambil Ambon Ceper Sulawesi ya Nah dari ya Sulawesi ya karena Ambon Ceper Sulawesi jadi saya memang enggak banyak buat bukan untuk seller ya karena memang kita niatnya untuk project breeding siapa tahu dia berkembang biak di Brontok Sartre ya walaupun ya walaupun ya prospeknya itu kalau prospek keuangan itu enggak lah ya karena memang niat saya itu ya melestarikan kura-kura yang ada di Indonesia ya Kenapa Kenapa saya ambil dan membawa kesini ya karena apalagi di belakangan ini ya lagi hits banget Ambon Ceper Sulawesi nggak yang gede nggak yang kecil itu ready di pasaran seler-seler ya sekali ready 800 ekor sekali ready 400 ekor itu di kloter yang berbeda ya dalam benak saya Wow 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 ya Wow di satu sisi kita senang ya kura-kura endemik Indonesia yang asli di pulau Sulawesi ini banyak gitu ya di sisi lain kalau pasarnya banyak otomatis yang hunter atau yang ngambilin kura-kura ini di alam itu juga banyak nggak tahu dah nggak tahu dah kelangsungannya ya contoh ya Ambon Sumatra atau Ambon Batok Ambon Jawa mungkin zaman kakek nenek kita itu berseliuran aja di sawah misalnya atau di pinggir-pinggir sungai gitu ya di rawat-rawat mungkin bersiuran aja coba sekarang bisa nggak nemu di sawah ada mungkin ada tapi sedikit sedikit banget Nah begitu juga Ambon Ceper Sulawesi mungkin suatu saat nanti bakal jadi langkah langkahnya kenapa gitu kita sampai pegang aja ya biar nggak bosen lihat di muka saya gitu nah ini ya Ambon Ceper Sulawesi kita ambil cari yang lebih Ceper lagi ya nah kita lanjutin ya Nah jadi kalau Hunter nya itu semakin banyak ya Hunter semakin banyak saya nggak tahu kelangsungan Ambon Sulawesi ini ya memang nyebar ke seluruh Indonesia ya memang nyebar ya semoga pembelinya bisa ikut breeding mereka gitu ya kalau harapan saya ya Nah harapan saya mereka bisa membeli dingin karena ya breeding Ambon ini susah-susah gampang gitu ya sudah dari kecil ya oke dia bisa sampai gede dari gede ya kalau proven udah proven ya kalau bertelur udah bertelur ya kalau netes kalau netes ya kalau bisa sampai gede lagi dan dilesarikan lagi gitu ya eh jangan salah ya telur Ambon cuma dua satu dua nggak tahu tiga ada nggak gitu beda sama kura-kura Brazil yang telurnya bisa enam sampai 10 entah ada yang lebih nggak gitu ya jadi telur Ambon sekalian telur itu dua dan tiga bulan kalau kura-kura Brazil itu bisa enam sampai 10 dan cuma dua bulan gitu ya makanya populasi kura-kura Brazil walaupun nggak di alam itu tetap banyak terus ya terus ya kalau lagi nggak musib pandemi covid itu importer kura-kura Brazil itu banyak di gua coba pernah dengar nggak orang import kura-kura Ambon ya jadi Ambon di ekspor ke negara lain misalnya terus didatengin didatengin ah kura-kura Ambon kelucu ya kura-kura asli Indonesia di ekspor ke luar negeri di breeding masal dan di import lagi oleh kita Mungkin anakan Ambon bisa 500 ribu kali nanti ya oke ya itu aja intermesu ya jadi kita langsung seksing kura-kura Ambon Ceper Sulawesi ya kita cari yang ganteng dulu Nah ini dia jantan dan betina kura-kura Ambon ya Nah jadi tuh 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 waduh saya lupa ya tuh tuh dia lagi birahi loh tak coba ya waduh tadi nggak tahu ketangkep kamera nggak ya keluar lo itunya nah nah tuh 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 Wow hoki banget kita bisa dapat penampakan tuh 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 itu alat kelaminnya ya alat kelamin jantan ya kalian ah itu ya Wow ini nggak sengaja banget ya kita bisa ketangkep kamera eh jenis alat kelamin si Ambon janteng Sulawesi ya tuh 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 yang ini lagi birahi banget loh nah ini jantan dan ini betina ya uh udah Nah kita bahas satu-satu ya pertama dari yang betina dulu nah yang betina mungkin sekilas ya kalau dari atas kita nggak gitu tahu tuh jantan betina jantan betina nggak gitu tahu nah tapi kalau kita lihat perastronnya kalau yang betina itu dia datar datar ya terus ekornya itu seuprit kecil ya ekornya kecil nah jadi dua ciri khas itu yang menandakan dia betina pertama plastronnya datar yang kedua ekornya kecil ya nah terus selanjutnya jantan nah jantan dia dicirikan dengan ini ya Nah ini kalau di kamera ini ya jadi dia ada logokan Tuhan menciptakan dia ada logokan ya untuk biar dia bisa ini ya proses kawinnya begini deh jadi dia proses kawinnya begini nanti ekor si jantan ketemu dengan ekor betina begini ya nah jadi ini ya pertama ciri khasnya dia langsung ketahuan kok kalau yang legok itu jantan dan ekornya gede ya tuh kita lihat aja disini gede ya tuh ekornya gede nggak mau ditarik loh saya diberakin hahaha nggak apa-apa tuh jadi jadi kura-kura bentuk pertahanan dirinya itu salah satu dengan mengeluarkan kotoran seperti ini ya kita coba cari jantan lainnya ini ya jantan lain ya sama ya ciri-cirinya ini dia juga legok ya tuh kalau betina lurus dan dan ekornya uh keras banget nah nih ya ekornya itu tebal dan panjang ya kalau jantan ya kalau betina tadi seuprit ya nah tuh kalau sekilas ya dari depan nggak ada beda ya saya depan nggak ada beda ya tapi kalau kita lihat plastronnya sekali sekali lihat udah langsung tahu lihat ekornya apalagi ya tuh jadi mencetirinya ekor dan plastron ya jadi saya juga saya juga dulu ya nggak ngerti sama sekali termasuk kura-kura Brazil kura-kura juga ambon batok ambon ceper dan segala macem itu susah banget dibedain ya hot tapi ya tapi jangan jangan berharap kita bisa seksing kura-kura yang masih kecil ya jangan berharap ya jadi kura-kura bisa dilihat jenis kelaminnya itu ketika remaja ke atas ya jadi kalau dia usia remaja ke atas baru bisa kita tentukan jenis kelaminnya ya karena memang susah diprediksi kalau kura-kura kalau masih kecil ya nah itu dia ya kita segelas ngobrol tentang ambon ceper Sulawesi sekaligus kita membedakan seksingnya jenis kelamin ambon ceper Sulawesi ya Nah jadi kedepannya saya ingin bikin juga video seksing kura-kura jenis lainnya oke kalau ingin request video apa tolong tulis di kolom komentar ya dan jangan lupa like comment share dan subscribe channel Brantok Startle agar saya selalu semangat channel ini berkembang dan dapat selalu update dari video-video saya saya Robby dan ambon ceper Sulawesi bye bye ciao sub indo by broth3rmax